Upaya untuk mengoperasikan rumah sakit daerah Usman Dundrung Tanjung terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tabalong. Rumah sakit ini pun ditargetkan beroperasi di tahun 2024 mendatang. Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Kesehatan melakukan sejumlah upaya untuk mengoperasikan rumah sakit umum daerah Usman Dundrung pada awal tahun 2024 mendatang. Salah satunya melalui pengajuan izin operasional rumah sakit umum tipe D yang ditujukan untuk mempermudah dan menunjang pelayanan kesehatan untuk masyarakat bagian tengah Tabalong. Seluruh proses pengajuan izin operasional ini pun ditargetkan rampung pada akhir tahun 2023. Kepala Dinas Kesehatan Tabalong Dr. Taufik Kuraman Hamdi menuturkan pelayanan yang ada di rumah sakit Usman Dundrung kurang lebih sama seperti rumah sakit Haji Badarudin Kasih Maburai. Hanya saja nantinya DRS ini akan tersedia fasilitas bangsal jiwa. Secara khususannya ya nanti juga ada tambahan pelayanan. Jadi kami memang masih dalam wacana ini untuk menambahkan misalnya untuk adanya bangsal jiwa di sana. Karena kan kita tahu pasien jiwa juga cukup banyak di mana untuk kapasitas di rumah sakit Sambanglihum itu terbatas dan jarak yang sangat jauh ya dari Tabalong. Nah sehingga kita perlu adanya ruang khusus perawatan untuk pasien psikiatri ini. Dr. Taufik Kuraman Hamdi menambahkan, nantinya jika rumah sakit umum daerah Usman Dundrung ini mulai beroperasi, maka statusnya akan menjadi UPT Dinas Kesehatan Tabalong. Sehingga dari suplai tenaga kerja dan operasional akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Tabalong. Di samping itu, di tahun ini juga Dinkes Tabalong akan melakukan pengadaan alat kesehatan serta proses pembentukan manajemen baru rumah sakit Usman Dundrung. Hadirnya rumah sakit tipe D ini pun diharapkan mampu memenuhi standar pelayanan kesehatan di Tabalong. Dan Nona Farin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih telah menonton!